Badan Usaha Rumah Tangga atau BURT DPR RI menjajaki kelayakan RSUD berkah di Kabupaten Pandeglang, Banten sebagai rumah sakit provider dalam menjalankan program jaminan kesehatan utama atau jam kestama. Ditemui pada kunjungan kerja ke Kabupaten Pandeglang, Wakil Ketua BURT DPR RI Ahmad Dimiyati Natakusumah menilai, fasilitas yang dimiliki RSUD berkah sudah cukup baik dan layak untuk memberikan pelayanan kepada peserta jam kestama. Dimiyati mengungkapkan RSUD berkah saat ini merupakan pusat rujukan di Kabupaten Pandeglang bagi masyarakat yang ingin memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai. Satu pintu atau memang berbeda pintu dan ternyata Pandeglang kesiapannya sudah siap. Maka kita berharap karena di Pandeglang ini ada, Pandeglang Lebang ini ada enam anggota DPR, kita berharap ada kerjasama. Jadi dengan Jasindo, RSUD berkah dengan Jasindo. Ini yang kita akan bangun karena rumah sakit daerah yang didapil sini yang baik adalah RSUD berkah ini. Sementara itu, anggota BURT DPR RI Indah Kurnia mengatakan, kualitas sebuah rumah sakit tidak hanya terbatas pada fasilitas alat kesehatan yang memadai, tetapi juga sumber daya manusia yang berkompeten dan melayani dengan baik. Itu juga penting, tetapi lebih penting lagi adalah bagaimana diisi dengan SDM-SDM yang siap untuk memberikan layanan yang terbaik. mengingat kalau orang sakit itu kebutuhannya ketemu dengan tenaga medis yang bisa memberikan sedikit ketenangan. Orang sakit kan panik, secara psikologi kan terganggu karena sakit. Dari Banten, Rian Indrayana, TVR Parlemen, melaporkan.